Perkembangan dunia e-sport atau olahraga elektronik di Indonesia yang sangat pesat memang menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi para penggiatnya, terutama generasi muda. Tak heran, turnamen-turnamen e-sport bermunculan, tak terkecuali di Kabupaten Sambas. Kafe Balena pun tak ingin ketinggalan meramaikan kompetisi e-sport dengan mengadakan Balena Championship MBC Battleground Mobile. Hambali, ketua penyelenggara sekaligus pemilik Balena Kafe menjelaskan, permainan yang satu ini memang mengasihkan dan tengah digandrungi banyak orang khususnya generasi muda. Turnamen ini dilaksanakan selama dua hari, 9 hingga 10 Maret di Balena Kafe, Kota Sambas. Peserta yang ikut sebanyak kurang lebih 200 terdiri dari 105 tim. Balena Champion, terutama kami mau mengumpulkan gamers-gamers yang berada di Kabupaten Sambas, terutama se-Kalimantan Barat. Jadi jumlah peserta untuk hari ini itu kisaran 200 peserta. Karena kami cuma membuka 50 slot. Kalaupun kita buka di slot itu mungkin jumlah pesertanya di atas 200 peserta. Itu belum termasuk dengan penonton. Bisa lebih itu ya? Bisa lebih. Karena kemarin kita tuh buka turnamen, buka pendaptaran cuma 50 slot. Sedangkan yang daftaran itu ada 105 tim. Hambali melanjutkan, turnamen e-sport ini diselenggarakan juga bertujuan untuk menghapus stigma masyarakat tentang games yang dianggap negatif. Padahal permainan ini bisa meraih prestasi dan menjalin selatu rahmi antar gamers. Jadi harapan saya ke depan dan kawan-kawan mengadakan turnamen ini untuk menghapus stigma masyarakat bahwa game ini bukan sekedar, cuma sekedar hobi, tapi game ini mempererat tali silaturahmi yang tim yang si A sama si B yang belum kenal bisa kenalan. Tujuan kami sih gitu untuk mempererat silaturahmi dan menghapuskan stigma masyarakat bahwa game ini bukanlah hal-hal yang negatif. Para penggemar e-sport yang ada di kota Sambas tampak antusias dan ramai mengikuti turnamen ini. Hal ini tampak dari padatnya peserta di Balena Cafe dan para penonton hadir yang ingin menyaksikan turnamen e-sport tersebut. CSMTV madahkannya.